Hai pernah dijelaskan ya kemaluan itu di depan dan di belakang ya biasanya abis berdua kita mandi kan kita menggosok dulu iya iya terus ini ini mandi janabah maksudnya atau mandi biasa ya terus bisakah wudhu itu kita gunakan besok dia kan tidak wudhu gimana dia wudhu sebelumnya jadi begini saya ulangi lagi ya Jadi kalau mandi janabah mandi wajib yang penting begitu anda selesai mandi begitu anda memutuskan ini mandi saya sudah selesai maka pada saat itu anda sudah terbebas dari hadas besar sekaligus hadas kecil terlepas apakah tadi Anda melaksanakan sunnahnya berupa wudhu atau tidak karena bisa saja ada orang shalat mandi janabah tidak tidak mengerjakan wudhu dah kan wudhu untuk mandi janabah itu kan sunnah bisa dikerjakan mendapat pahala tapi tidak dikerjakan pun tidak mengapa tidak berdosa tetap sah mandinya jadi andaikan ada orang mandi janabah tidak wudhu sebelumnya tidak tidak mengapa tetap tidak harus wudhu karena sudah terangkat hadas kecilnya setelah tadi hadas besarnya terangkat nah bagaimana kalau dalam keadaan mandi dia misalnya menyentuh kemaluannya karena dibersihkan dan sebagainya bagaimana tidak masalah sepanjang itu dilakukan sebelum mandinya selesai karena ter dianggap selesai dianggap terangkat hadas besarnya sekaligus hadas kecilnya ketika dia memutuskan sudah selesai mandi Hai paham maksudnya Hai jadi misal tadi ya dia sementara mandi sementara mandikan tapi kan belum selesai sementara mandi dia pegang depan belakang misalnya tuh dari bersihkan toh kasih sabun lah segala macam ya nggak apa-apa kan belum selesai mandi kapan dia memutuskan selesai mandi ya misalnya setelah dia siram terakhir kali ya sudah mandi saya sudah selesai ini maka pada saat itulah dia dianggap tidak berhadas besar tidak juga berhadas kecil nah kalau setelah itu dia pegang lagi nah batal berhadas kecil lah dia jadi dia perlu berhudhu lagi gitu ya makanya kan begini anjurannya tuntunannya Nabi SAW sebagaimana sudah kita bahas dulu sebelum mandi janabah itu kan dianjurkan buang air memang dah kalau mau buang air kecil mau silahkan bersihkan kemaluan nah saat itu sebelum bersihkan memang ya jadi nanti setelah apa saat mandi tidak tidak fokus lagi membersihkan itu tetapi andai pun dia sentuh lagi nggak apa-apa yang penting mandinya belum selesai begitu mandi dinyatakan selesai asasnya selesai mandi ini nah maka setelah itu barulah apakah setelah akhirnya itu dia menyentuh baru batal lagi hai hai cukup jelas dan bahannya teh Hai 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 Hai